Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur juga mengikuti serangkaian tes kesehatan sebagai persyaratan maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, Emil Dardai, dan pasangan Saifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno, Kamis kemarin telah menjalani tes kesehatan untuk Maju Bilkada 2018. Mereka mengaku tak melakukan persiapan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Enggak aku MMPI saja, biasa, biasa aja sih. Enggak ada yang luar biasa menurut saya, enggak sih. Enggak, enggak. Diberi waktu 3 jam ya untuk tulis. Komprehensif untuk pengenalan diri, motivasi kita untuk maju dalam pemilihan kepala daerah ini dan juga apa rekam jejak kita lah untuk melihat kepribadian dan karakter. Alhamdulillah semua sudah saya lalui untuk tes hari pertama ini dan walaupun tadi sudah dimulai dari pagi sampai jam berapa ini? Jam setengah dua, setengah dua. Alhamdulillah juga kalau ini hasilnya mudah-mudahan baik semuanya, lancar. Jadi hari ini ada pemeriksaan calon kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Jadi ada dua tahap, dua hari, tanggal 11 sampai 12. Yang terdiri dari delapan kabupaten kota di Tukur Setomo ini. Untuk ini dibagi dua grup, grup A dan grup B. Pembagian dua kelompok ini untuk memudahkan tes yang dilakukan pasangan calon karena di Jawa Timur terdapat 19 pilkada serentak. Dari Surabaya, Keternesia, Tambang Waskiti, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.